Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 pendapat-pendapat atau ada pandang-pandang apalagi kalau kita melihat bahwa Yogyakarta dengan spirit bentah helixnya sesungguhnya helix yang keempat yang kewarntu-kewarntu helixnya itu memberikan pertemuan kepada asosiasi ini sangat jelas bahwa asosiasi pembangunan Indonesia pun berperasa sangat aktif dalam proses pemajuan kebudayaan Yogyakarta jadi kalau ditarik akhirnya ini ini merupakan pakar dari pemajuan kebudayaan saya ini walaupun bukan mengatung tapi juga anggota api anggotanya diistimewakan karena tidak bisa mengatung bisanya cuma mengoleksi patung karena itu dijadikan anggota istimewakan makanya sebelum patung-patung ini dipamerkan lihat oleh siapapun pertama kali yang dikasih kesempatan untuk melihat itu saya dan paketnya sekarang enggak ada di depan saya ini adalah geberakan api yang luar biasa event ini karena event semacam ini semacam saya tahu di Indonesia belum pernah ada dia menempatkan patung-patung ini di jalanan juga menghubungi ini yang dia sebut street art tiga dimensi memang segalanya hari ini adalah sebuah street saya lihat ya street art tariannya performennya semua street yang belumnya tidak dan street adalah artisnya artisnya masih buka belum street artis kalau ini dilaksanakan oleh street artis lebih komplit saya kira-kira memang sekarang seni itu sudah tidak eksklusif lagi tidak hanya dinikmati orang-orang kalangan atas tapi harus rakyat bisa dinikmati oleh rakyat jelata dan salah satu contoh yang paling tepat adalah apa yang diperlihatkan oleh api hari ini tepuk tangan bagi api jadi ini juga lebih dipikir lagi karena dimasinya ini orang baru energinya baru sehingga sangat mendorong dan sangat aktif tepuk tangan bagi Pak Umar jadi kalau dulu tuh street art itu ada orang-orang di jalanan di pecah pulisi tapi kemudian street art itu masuk ke dalam ruangan menjadi salon art sekarang patung-patung yang lebih di dalam itu di luar dibawa ke street marahak jadi ini suatu suatu fenomena yang luar biasa saya kira saya semoga sekian karena saya sudah mau menikmati karya-karya ini sebanding jalan maku bumi sekali lagi selamat kepada api dan semoga ini akan berlanjut terus terima kasih saya tidak ingin berpanjang data karena kita sudah sore dengan mengol itu Tuhan Yang Maha Isha secara resmi jadi aktivitas pada suri sampai seterusnya nanti sampai 15 Desember saya nyatakan dibuka terima kasih ini proyek pertama jadi cakupannya bisa dibuat masih terbatas ya masih terbatas dalam artian karya patung konvensional katakanlah begitu yang biasanya jalurnya itu mungkin cuma dari studio seniman ke galeri sekarang dari studio seniman ke jalan gitu kan untuk untuk kubur ya ini ini cakupan pertama ya sebagai langkah awal aja tentu saja itu gak cukup ya kalau kita bicara tentang interaksi karya seni dan ruang publik di kota diperlukan diperlukan pendekatan-pendekatan lain nantinya ya harapannya setelah langkah pertama ini teman-teman teman-teman api itu tetap bersemangat dan mengembangkan proyek seni di ruang publik itu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih relevan dengan kondisi ruang publiknya itu sendiri kalau sementara ini sih yang akan kita lihat hari ini itu harus diakui lah itu pendekatannya masih terbatas seperti yang saya bilang tadi karya seni yang selama ini jalurnya itu atau kesempatan publik untuk melihatnya itu hanya di katakanlah di galeri sekarang bisa dinikmati di di ruang publik ya ruang terbuka di jalan tapi kita tahu bahwa ruang publik di kota dimanapun itu punya masalah-masalah sosial, ekonomi dimensi sosial, budaya, politiknya itu jauh lebih beragam maka kalau karya seni itu mau betul-betul menemukan relevansinya di ruang publik itu dibutuhkan pendekatan yang berbeda juga nah itu katalah itu belum 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 dilakukan untuk proyek pertama ini belum belum dilakukan jadi karena itu akan menuntut juga cara kerja seniman yang berbeda tidak hanya membuat karya di studio artinya melakukan riset di lapangan berinteraksi dengan komunitas tertentu di kota menemukan mungkin persoalan bersama yang bisa diselesaikan oleh si seniman seniman mungkin beralih peran beralih peran tidak lagi menjadi seniman yang memproduksi karya tapi bisa juga seniman yang hanya menjadi fasilitator untuk publik itu sendiri membuat karya seni jadi belum tentu si seniman itu berdiri di posisinya yang eksklusif sebagai seniman jadi ada banyak kemungkinan bagaimana seniman atau seni rupa bisa berperan atau berpartisipasi di ruang publik ya itu butuh butuh proses lah yang lebih lebih lanjut ya menurut saya memungkinkan pada umumnya sih semua kota dengan apa namanya dengan dengan perkembangan apa rata-rata ya perkembangannya kan jumlah penduduk ya jumlah penduduk itu selalu bertambah di kota proyeksinya kan dalam satu dekade ke depan tuh kayaknya semua kota di Jawa yang kita anggap kota itu akan meningkat luar biasa jadi ada dua ada dua perkembangan kota yang akan terjadi pertama jumlah penduduk dari sekitarnya yang akan berpindah ke kota jadi urbanisasi dalam pengertian konvensional jadi orang berpindah dari desa ke kota itu akan terjadi terus terjadi sehingga akan banyak muncul persoalan disitu persoalan ruang keterbatasan sumber daya transportasi integrasi penduduk lama dan penduduk baru penduduk lama dengan pendatang persoalan-persoalan itu akan terus meningkat dimensi kedua dari urbanisasi yang terjadi adalah kota itu sendiri mengembangkan wilayah geografisnya sehingga apa yang dulunya kita anggap sebagai pinggiran atau desa di pinggir kota nantinya akan terintegrasi menjadi bagian dari kota itu jadi kota itu akan membesar cakupannya dan problemnya jadi lain lagi jadi persoalan urban itu akan terus muncul tantangannya tentu kemudian kan pertanyaannya bagaimana seniman bisa memberikan kontribusi terhadap kehidupan di lingkungan perkotaan karena kalau enggak kita rata-rata bisa lihat hampir semua kota mengalami persoalan yang sama belakangan ini khususnya di Indonesia bagaimana ruang kota atau ruang publik itu didominasi oleh kepentingan komersial itu udah yang paling umum ya kita lihat dari spanduk yang sederhana yang mungkin tingkat gangguannya kita anggap kecil atau bukan gangguan lah dominasinya di ruang publik itu relatif kecil atau sederhana sampai billboard-billboard jumlah spanduk dan poster yang disebarkan untuk kepentingan beriklan dan berdagang yang sangat mendominasi pengalaman visual kita di ruang publik nah itu suatu kali membutuhkan campur tangan yang berbeda untuk membuat ruang kota itu menjadi lebih manusiawi tidak hanya menjadikan penghuni kota itu sebagai target pemasaran kalau itu dibiarkan terus-menerus pengalaman kita di ruang kota menjadi kering dan satu dimensi seolah-olah semua orang penduduk di kota itu ya cuma konsumen gitu cuma calon konsumen dari berbagai barang yang ditawarkan di jalan raya tidak ada pengalaman yang lebih kaya lebih beragam dari itu dan disitu kita mulai perlu memikirkan bagaimana peran anggota masyarakat atau penduduk kota itu sendiri dalam hal ini termasuk seniman sebenarnya untuk memberikan sumbangan yang berbeda itu akan menjadi tantangan di mana-mana menurut saya termasuk Jogja dan ya Jogja potensial ya untuk itu karena sumber dayanya ada sumber dayanya ada jadi katalah seperti seniman-seniman anggota asosiasi pematung sebagian besar berdomisi di Jogja Jogja punya akademi atau sekolah tinggi semirupah seperti ISI jadi itu sumber daya-sumber daya yang sudah dimiliki oleh Jogja yang harus dimanfaatkan sebaiknya diaktivasi untuk terlibat dengan persoalan kota HP record selamat menikmati